Halo, ketemu lagi dengan gue Eman Vigano di Ayo Ngobrol Rumah Bata 27 Holden Siapa yang tidak kenal dengan Holden? Mobil berpostur bongsor dengan CC yang besar Dulu, mobil ini hampir terpinggirkan Sempat dijadikan dilindes-lindes pada saat event Jadi, pada saat event bukan Holden ini yang tampil Tapi dia sebagai pelengkap untuk dilindes-lindes Tapi sekarang, Holden harganya gila-gilaan Mungkin karena banyak yang terkampakan Atau mungkin karena biaya perawatannya mungkin Atau bahan bakarnya yang boros Menjadikan Holden ini kurang dilirik Tapi sekarang, Holden banyak dicari Dan harganya juga luar biasa Kali ini, gue sedang di Holden milik Om Okem, Lian Prasetya Kalau gue sendiri Mengenai Holden ini Gue punya memori dulu Gue kecil Kalau ke Bandung itu naiknya Holden 48-48 Kalau tidak salah, pullnya di Kuitang Itu mobil kencang banget Dan lebar bodinya Jadi, sampai Bandung itu cepat Jadi, keluarga gue pilih naik Holden Itu karena lebar Dan cepat Makanya kita pilih 48-48 Waktu itu dulu ya Kali ini, gue akan ngajak lu Bincang-bincang dengan pemilik Holden ini Yuk, langsung aja Ikutin gue Sekarang, gue ada bersama Bro Diano Cam Prasetya Pemilik dari Holden 48-48 Halo, apa kabar Bro Cam? Baik Waduh, kita sekarang jadi ribet ya Mau salaman aja Susah nih kita nih Iya, kontak tubuh lagi Agar dibates-batesin nih Agar sama-sama sehat lah yang penting ya Iya nih, ada gara-gara Pirus itu ya COVID-19 ya COVID-19 Temennya Dewa 19 Jadi naik nih ya Corona jadi naik ya Corona gak naik juga Harganya, ngerawatnya ribet Ngerawatnya ribet ya Tadi juga kan Corolla tuh Yang naik, sekarang Corona naik nih Mudah-mudahan temen-temen kita pada sehat deh Amin Lindungin deh, kagak kena ya Mudah-mudahan ya Ini gini nih Bro Cam Gue mau tanya nih Holden ini kan kayaknya nih Spesial banget nih ya Gue pernah ngeliat ini nih Di Custom Fest waktu itu nih Keren banget Ini lo bisa ceritain gak sih Kenapa nih lo Pilih mobil Holden ini nih Holden kan Satu ya Yang secara Orang awam kasat ngeliat ya Lebar CC gede Udah pastikan boros ya kan Ini kenapa nih lo milih Milih kayak gini nih Di era sekarang Yang milenial Yang serba orang nyari Citycar yang kecil-kecil gitu Nah kenapa ya Gue pake Holden ya Pertama ini mobil hobi Mobil yang gak gue pake Harian Banyak orang bilang Naik Holden itu boros Naik Holden ribet Gede Ini banyak benernya juga Banyak benernya Kenapa mobil ini Mulai ditinggalin ya Waktu Era-era 2000 awal 90 akhir Mobil-mobil kayak gini tuh Ngamprak lah di Indonesia Cuman ratusan ribu Lo udah sejuta setengah Udah dapet yang Udah dapet ya Sekarang udah puluhan juta Bahkan udah Deket-deket ratusan nih Untuk kondisi sih mewah Udah masuk ratusan Ya karena itu Karena mobil ini Ditinggalin sama pemakainya Berpikir bensin boros Ribet Tapi di era sekarang kan Kita pake mobil tua Itu bukan buat Bukan buat mobilitas ya Bukan buat daily use ya Buat Buat hobi aja Dipake saat-saat tertentu Nah Holden punya sensasi sendiri Ini menurut gua Ini mobil emang gak nyaman Tapi nyenengin gitu Nyenengin dalam artian Gue kalo naik ini Kayak naik kuda gitu kan Ada yang bilang Naik Holden kayak naik perahu Sensasi dari mesinnya Karena mesinnya Masih style-style amerikan ya Harga mobil juga naik Kondon katanya karena film Oh karena film ya Karena film Karena terarah-terarah Masukkan gitu Masukkan gitu Masukkan-masukkan Masukkan gaya V-serius Sama Apa kalo dulu Sinetron kita cerita-cinta ya Cerita-cinta ya Cerita-cinta yang lebih mansa ya Nah naik-naiknya gara-gara itulah Pengaruh film tuh Lumayan juga Ngangkat ya Ditambah komunitasnya Lumayan solid juga Untuk Holden Indonesia Acaranya tetep ada Kemana-mana tetep belar Ujung-ujungnya Harganya terus naik Terus naik ya Nah kalo Sejarah dapet mobil ini nih Gimana nih Lo bisa ketemu sama mobil ini Ini lo bangun dari Bahan Apa lo dapet Udah begini nih Terus dapetnya Dari mana nih Yang ini gue dapet dari Bali Dari temen gue di Bali Mobil sama dia Gak terlalu sering dipakai gitu ya Terus Tapi udah rapi gini nih Belum Udah hampir seperti ini Cuman ada penambahan dikit-dikit doang Gak banyak Gak banyak Gak banyak Terubah yang ini Dia bilang Mobil mau gue jual Tapi Kalau bisa lo pake Nih lo jalanin Dari Bali Sampai ke Jakarta Challenge Lo buat gue Gue terima Oh challenge ya Jadi Ini boleh dibeli Tapi Lo harus bawa tuh Dari Bali Sampai ke Tangerang Sampai ke Jakarta Dari Bali Gue pake ke Tangerang Sampai ke Jakarta Waktu itu Lagi-lagi Gue kalo touring sendiri Gak seru nih Gue bawa anak istri gue Gue ajak jalan-jalan Ayo jalan-jalan ke Bali Kita liburan Mereka gak tau Bakal beli mobil Sampai Bali Gue pake mobil ini Mereka nanya Kenapa pake mobil tua Dipinjeminnya ini Udah nikmatin aja Jadi Padahal itu Mas adaptasi gue Gue pake mobil ini Pake Holden yang ini Gue adaptasi Gue keliling-keliling Ternyata begitu Waktunya pulang Gue gak ke bandara Gue gas langsung ke Jakarta Langsung bawa ya Iya padahal kan dulu Setau gue Lo mainnya BMW ya Kan gimana tuh Dari BMW kan Nyaman banget tuh Bini juga taunya BMW nyaman Terus tau-tau Mau pake mobil ini Lagi mobil tua gitu Itu gimana tuh Bini Komplen apa gak nih Pas tau nih Beli mobil ini nih Waktu gue pake ini Gue masih pake BMW juga Tapi gue punya Holden juga Holden yang pickup merah Terus laku Akhirnya gue beli ini Ambil ini ya Ya biasa Pake Holden juga udah beberapa kali Turing gitu kan Cuman ya gak sebrengsek Yang ini lah Yang ini speknya udah rada-rada brengsek Pake Pake Berjet-berjet Jakarta-Bali Eh Bali-Jakarta Sampai Jogja Gue bawa lagi Nyokat sama bawa gue Ngangkut lagi Iya Jadi gue naik mobil ini Berlima Satu balita Dua orang dewasa Dua manula Ya kan Pake mobil kayak begini nih Was-was juga Tapi gue bilang Ah jaman sekarang udah gampang Kalo gue mogok Masih bisa gue oprek Gue oprek Kalo gak ya gue pake toing Gampang aja ya Jadi sekarang gak usah takut-takut mogok lah Toing banyak Intinya gitu aja Tapi ada kendala gak Pas perjalanan itu tuh Jalan sempet ada kendala Di kopling Ngoprek kanan kiri Tapi abis itu lancar-lancar aja sih Masih hitungan lancar lah Kalo buat bawa mobil tua Gak sampe yang Turun mesin di jalan Enggak lah Yang aneh-aneh gak sampe lah Masih bisa diatasin ya Masih bisa diatasin Gue pake mobil ini Alhamdulillah Gak pernah mogok yang aneh-aneh lah Kalaupun aneh-aneh Masih tetep gue anggap wajar Misalnya Lahar jebol gitu-gitu Masih bisa dioprek di jalan lah Masih ada temen-temen Holden Indonesia yang Kapan aja Dimana aja Selalu ada gitu kan Kadang-kadang gue kalo Mogok di jalan susah Gue kontak Mereka dateng gitu kan Solid juga ya Kalo anak-anak bilang Bukan brotherhood Bladderhood Oh bladderhood kawan-kawan Keren Bladderhood ya Agak belibet gue bladder Karena dari bladder Keren-keren Terus ini Kenapa sih Lu ini Ini kan penambahannya Kayaknya Waktu gue awal ngeliat Belum ada Stripping-stripping Atau tulisan-tulisan nih Ini konsepnya emang Begini nih Apa gimana nih Ada 4848 juga Setau gue kan 4848 itu kan Taksi jaman dulu tuh ya Bener Itu gimana tuh Jadi Travel taksi Dari Jakarta Ke Bandung ya Ke Bandung Sebenernya ada beberapa kota lain Yang punya merek lain gitu Tapi yang paling ikonik 4848 ini Nah Mobil ini Pemilik lamanya Sudah sangat identik Untuk beberapa kalangan Nah waktu itu Mau ikut custom phase kan Gue mikir Gue harus tambahin aksen Supaya Ada nilai identiknya Ke gue gitu kan Sudah gue pas yang 4848 Ternyata bener Setiap orang Lihat holder ini Langsung inget tuh Oh holder kan taksi Jadi langsung Ikonik banget lah Walaupun sebenarnya Bukan pakai primer haki Ini kan primer haki Waktu 4848 pakai kingswood Oh kingswood Lampunya lah satu Lampunya dua Tapi orang langsung inget Oh iya Terus kan Holden itu Sekarang Rata-rata mesinnya udah naik Udah pada naik Udah ganti Kalau kata orang naik Holden boros Anak Holden lebih gila Lebih gila ya Ganti lebih naik Dari CC 3300 Rata-rata Yang bangun gila-gilaan nih Udah pakai 5700 Udah pakai 5000 Swap engine Swap engine Pakai V8-nya Yang memang dulu Holden ada pakai V8 juga Makanya gue tulis 202 Karena gue masih pakai mesin asli Gue pakai Masih pakai mesin asli Masih bawaan ya Masih bawaan Cuma hanya Dibuild lagi Ada penambahan-penambahan Barang-barang performance aja Sisanya sih Oris Nilan aja Dan masih dipakai enak juga Suaranya juga masih enak juga Suaranya masih Mantep banget Ngebelar juga Makanya di 4848 itu Bikin orang Apa kalau bahasa jauhnya Kelingan ya Keingetan Keingetan Kayak gue juga kan Keingetan waktu dulu Gue kecil Gue naik Holden tuh Dari Jakarta ke Bandung Gitu kan Jadi 4848 Mesti orang punya Cerita sendirilah Tentang mobil Mobil ini ya 4848 ya Oh jadi mesinnya 202 Cubic Ince Cubic Ince Cubic Ince Cubic Ince Nah kalau yang Sering baca tuh Denger juga Yang Inline Seek Inline Seek itu apa tuh Yang istilah itu Inline Seek sebenarnya gini Inline Seek itu kan Jenis mesinnya 6 silinder segaris Inline Seek Cuma gue Plesetin itu Seek sakit ya kan Ya menurut gue Sekarang kita Nakalin Nakalin Ngorek lah gitu ya Kalau bahasa dulu Ngorek Bikin jadi mesin jahat ya Mesin jahat dikit Mesin jahat ya Pake 6 silinder tuh Sakit loh Mesin jahat ya Jangan mesin jahit ya Mesin jahat Mesin jahat ya Karena bangun 6 silinder itu Tipis lah Bangun V8 Malah separatnya Malah 6 silinder Oh gitu ya Malah 6 silinder Kalau yang macem-macem gitu kan Ini gue udah banyak juga Ini apa nih isinya nih Isian Nanti kita lihat ya Kita buka ya Kita buka ya Isinya karburator Gue pake Holly performance Yang 500 CFM Two barrel Gue pake Holly Terus Cam-nya gue pake Crow Cam set tapi ya Cam Valve spring Push rod Semua gue pake Dari Crow Terus Pengapiannya Delco-nya gue pake HIE yang large Yang udah 50 ribu volt Kilovolt 50 ribu kilovolt Udah termasuk Banyak lah Dan mobil ini Krakas juga Udah dirubah-rubah Juga gitu kan Jadi kalau untuk Pake harian sih Udah pegel juga nih Koplingnya Gue udah pake PBR yang Salib ya Yang udah Set 2 ya Kopling pake Set 2 Flywheel gue udah pake Eletera yang Titanium disini Jadi jajannya sih Harusnya udah kebeli Satu mesin V8 lagi Udah gitu ya Malah udah melebihi Mungkin ya Udah lebih Kalau harga V8 bahan Kalau harga V8 bahan Ini manual apa Matic Yang ini manual Mobil gue yang sebelumnya Matic Yang ini manual Ini manual ya Kayaknya kalau Seleras ya Tapi kayaknya kalau manual Lebih Ngebeset kayaknya Kalau manual Lebih enak Tahan panas Menurut gue ya Kalau Matic yang Holden Matic 2 3 speed Menurut gue kurang mumpuni lah Untuk pake jarak jauh ya Walaupun memang ada Sebagian anak Holden Fanatic Matic Tapi kalau gue Enggak lah Gue fanatic manual aja lah Karena yang fanatic Matic udah banyak Oh gitu ya Bedaan diri lu Nah gue liat Ini kan juga Bodinya udah Gue liat ada rubahan Ini di chop top ya Bodi udah di chop top Jadi Kalau katakan anak Mobilnya udah dirusak Udah dirusak Tapi enggak nih Ini Sumpah keren ini Asli Ini dengan apa Ini apa Cat yang Beladus-beladus Ya patina ya Cat sengaja Dibenduk patina Mobil ini asli mulus Mobil ini asli mulus Ditambah aksen patina gitu Kalau beberapa orang liat Jadi gue jadi Kadang-kadang jadi ribet juga Setiap masuk pembensin Bang mobilnya mau di cat ya Enggak emang begini cat ya Gak sayang bang Cat aja jadi jelek Biarin aja kan sayang gue Bukannya dia kan Akhirnya banyak pertanyaan gitu kan Gue biarin aja gitu-gitu deh Kembali ke selera sih Sebetulnya Tapi ini dapet banget sih Maksudnya juga jadi Jadi nyaru ya Orang keliatannya Beladus Tapi mesinnya Gila-gilaan Tapi yang lain juga Masih mulus Mulus banget sih Ini plat masih aslinya Berarti deka ya Pat masih aslinya Suratnya Alhamdulillah hidup Hidup tuh Biar mobil tua Saat pajak Saat pajak Itu Keren tuh Kenapa taat pajak Karena belum giliran gue yang bayar Kalau giliran yang bayar Setelah gak gue bayar Gak lupa Terus gimana Ada cerita-cerita yang Mengesankan Atau menyebalkan gak nih Dari Selama lo memiliki Mobil ini Kalau Selama gue pake ya Overall sih VV aja Cuman coupling aja lah Coplingnya terlalu brengsek Boros apa gimana Maksudnya Enggak Copling itu Keras Yang ini terlalu keras ya Udah gue kalah-kalih Agak mendingan sekarang nih Jadi kalau Macet sih PR banget gitu Macet-macet Apalagi waktu itu kan Gue pas sering-sering jalan ya Sering-seringnya jalan Pas cuicampak lagi Macet-macet itu ya kan Aduh Udah rasanya kayak Pengen nyewa toing aja Jadi tuh Kalau macet tuh Tapi Karena adanya kayak gini Ini kali gue cuman ada ini doang Ya udah gue jalanin aja Jalanin aja Nikmatin ya Makanya gue lebih milih Turing jauh deh Daripada turing deket Kalau turing deket kayak Jarak-jarak 50 kilo Gue pegelam macetnya Malah kegok ya Mendingan gue ke Jogja Surabaya Kemana gitu kan Menurut gue Lebih enak gitu kan Karena gue gak perlu Banyak injek kopling Paling jauh kemana nih Udah nih Selain dari Bali ke Tangerang ya Dari Bali Tangerang Yang PP Jogja PP Cerebon PP Sempet gue pake harian juga sih Gue pake harian kerja Sempet beberapa bulan Ya enak-enak aja lah Gak ada masalah Bensin boros juga Gak terlalu lah Sebanding lah Orang kenal potnya Gak pake Slenser sama sekali Gak pake slenser langsung Gak pake saringan Gak pake filter Free flow aja Free flow Pantes suaranya Ngeblar banget ya Cuman Kalau orang-orang kan Kenal potnya Dikeluarin dua nih Kalau gue gak Kenal pot gue keluar satu Keluar satu Nah karena Kalau kata guru-guru gue Selama mesin lu Masih enam silinder Jangan dikeluarin dua deh Tenaganya ngempos Yang gue coba-coba sih Emang gitu Dan kita juga kan Naik mobil gak beli suara doang Iya bener Kita beli Yang lain-lain juga kan Larinya lebih enak Daripada ngempos Mendingan gue bilang Udah keluar satu aja lah Biar ini kayak gini aja Begitu bro Nah buat Temen-temen nih Yang baru mau main Holden nih Dari lo nih Saran-saran Atau tipsnya apa nih Yang baru ngebet banget nih Khususnya Kalau yang gak kepengen Ya udahlah Gak kepengen ya Bukan scoopnya Tapi buat temen-temen Yang baru mau main Holden nih Apa nih Kira-kira Saran-saran lo Atau tips-tips lo gitu Nah akhir-akhir ini Memang Holden lagi booming nih Dibanding mobil-mobil lain Holden termasuk yang harganya Naik terus ya Maksudnya biar gak kejeblos gitu Biar gak kejeblos Biar mainnya asik gitu Walaupun kejeblos itu kan Ongkos Ongkos sekolah Menurut gue Jangan beli mobil bahan Untuk mobil pertama Jangan beli mobil bahan Lo beli mobil jadi Misalnya gini Ada Holden nih 60-70 juta Bahan Terus ada mobil jadi nih 150 atau 120 Kalau lo Duitnya belum cukup Mending jangan beli Atau Lo beli yang Kalau duit lo cukup Lo beli yang udah jadi Yang 120 Sampai yang 150 Kenapa gue bilang gitu Kalau lo beli bahan yang 70 juta Yang 80 juta Atau yang 50 juta Ongkos bangun lo Itu akan lebih dari 150 Sekarang Saran-saran mahal Kalau zaman dulu Saran-saran boleh minta Kalau sekarang gak Harusnya Nyari di kampakan kali gitu ya Kalau dulu masih ada di kampakan Di anak-anak juga Pakai-pakai aja Sekarang gak Semua harus beli Dan Harganya Lumayan Udah kacau Contoh Kopling set Kopling set Kopling the group Itu Start dari 3 juta Sampai 4 juta Itu masih yang standar Daripada lo jajan Yang gitu-gitu Itu perintilan Dikumpulin tuh Lo bangun Satu tahun Jadi enggak Yang ada lo Capek sendiri Energi lo abis Mendingan lo beli dulu Yang jadi Satu Yang 100 juta 100 juta ke atas lah Lo beli yang 100 juta ke atas Kalau lo masih pengen obsesi bangun Lo beli lagi Satu lagi yang murah Baru lo bangun tuh Lo jeburin tuh Segila-gila disitu Kalau lo bangunnya Banyak orang nyari murah kan ya Banyak orang nyari murah Itu kesalahannya Itu salah satu Berarti tips Pertama Jangan mencari bahan ya Kalau baru main ya Terus apalagi itu Gue terusin yang tadi Itu yang nyari murah ya Logikanya gini Lo beli mobil 70 juta Lo bangun lagi 50 juta Nah 50 juta itu Lo bagi tuh setahun Atau 10 bulan Per bulan Cuma 5 juta Ya kan Ongkos orang kerjanya Lo gak hitung Ongkos perpatnya gak hitung Masih terangkat di daik Pegel Pegelnya beli Tehnya Beli rokoknya Nasi padang Buat tengokin bengkel Begel men Udah menurut gue Jangan deh Kecuali Memang lo ekspert Pernah bangun sesuatu Lo pernah bangun motor Lo pernah bangun mobil lain Sok Silahkan Lo ambil dari bahan Cuma jadinya Tetep aja Holder dulu Paling jadi harganya 90 juta Gak jadi 100 lebih Kalau yang 100 lebih Ntar akan terus naik tuh bro Gitu Jadi jangan pernah terbuai deh Sama yang murah-murah Sama yang bahan-bahan ya Ini untuk Entry level ya Untuk yang baru mau mulai Mendingan Pertama Jangan beli bahan ya Nah yang murah-murah itu Banyaknya bro ya Sisa kampakan anak-anak dulu Jadi udah ampas-ampasnya doang Lepehan ya Lepehan Kalau sayur asem itu tinggal Lekuannya doang bro Ini gak ada isinya Ini pasti banyak pedagang yang ngambek Tema gue Tapi gue ngomongnya gini Jujur-jujur Jujur-jujur aja Ini kan biar Kasih informasi ya kan Kasih informasi ke kawan-kawan Masih ada Holder yang 30 juta Yang 30 juta Yang kacang-kacang aja udah gak ada Yang jok-joknya udah gak ada Tapi kalau lo lagi hoki Dapat Nah Holder bahan murah itu udah Banyak tapi Kampakan anak-anak kan Lepehan ya Lepehan Nah ada juga Holder yang udah jadi Tapi murah Masih ada tuh Masih ada Pantesan gue liat di grup tuh Suka ada yang nyari Majet segini Masih ada Cuman itu peristiwa langka Jarang ya Buat yang pemula-pemula Gak bakal kebagian Karena kita udah main Antartemen nih Karena kalau gue jual antartemen Gue tau mobil gue bakal dirawat Nah satu lagi nih Ini catatan buat gue Buat temen-temen yang ada di grup nih Akhir-akhir ini Gue bete juga Denger orang yang cari Holder Cari Holder Cari Holder duit gue segini Gue suka baca juga Walaupun gue Gak punya Holder Gue kan kepinginan Holder Gue suka baca tuh Kadang-kadang miris ya Kadang-kadang jadi dibully cuy Walaupun memang ada sih Yang murah teman ya Enggak Gue keselih bukan masalah Budget terbatas bro Iya iya gimana Bagi terbatas itu Relatif lah Iya iya Tapi nih nyari nih Nyari Gue nyari Holder nih kan Sampai cel tukan di temen-temen gue tuh Emang lo taruh mani tuh Holder Lo cari-cari gitu kan Begitu cari komen udah ratusan Beli kagak Ngehe kan Menurut gue udah lah Gak usah yang kayak gitu Kalau lo mau beli Itu banyak tuh Yang posting-posting Yang mau jual juga banyak Lo samperin gitu kan Atau Lo gak usah pamer-pamer duit lah Nanti juga pasti nongol sendiri murah Main aja balik layar Lo japri Lo samperin Lo cobain Bayar ya kan Jangan lo carinya doang Belinya kagak gitu kan Akhir-akhir ini gitu bro Jadi Menurut gue Gaya silaturami jaman dulu tuh penting Kita sawan Bener Kita kenal dulu Supaya gak kejeblos juga Bener-bener Biar dapat murah juga Biar dapat murah juga Ada silaturami Pendekatannya beda Sekarang banyak Banyak loh yang Udah Rawatin aja Ada banyak Masih gitu Udah rawatin aja Gue udah bosen Masih ada Masih ada Masih ada Walaupun jarang ya Tapi ada loh Bener loh Masih ada Termasuk gue kayak gini Jadi Kenapa gue bisa dapet murah Menurut gue Relatif murah ya Dibanding Baya bangunnya ya Oh iya nih Kira-kira nih Kelupaan nanya tadi nih Ini sampai kayak begini nih Ini udah habis berapa nih Estimasinya nih Udah habis ratusan Seratusan ya Udah habis ratusan lah Tapi gue dapet jauh Gue dapet seperempat Dari biaya dibangun Kenapa? Karena kedekatan Kenapa? Bener tuh Kawan-kawan Kedekatan padahal gue gak kenal-kenal Kenal banget Menem yang punya Tapi dari sini Gue membangun silaturami Jadi enak Akhirnya harganya jadi murah Tapi dia tau nih Mobil ada di gue Dan gak bakal gue rusak juga Jadi Tetap gue jaga Nah Di barang tua tuh Hal-hal kayak gitu Penting loh Jadi gak Gak sekedar Kayak lu beli Motor di dealer Lu bayar Tetap hubungan kita selesai Enggak Tetap pasti lo nanya Om Ini dulu diapain ya Ntar gue merubah lagi Begini Tetap pasti ada komunikasi Jadi Dirawat lah ya Dirawat lah ya Jadi walaupun banyak juga Kayak yang gini Enggak gue jual deh Gue rawat Gue ini Berantar dijual juga Banyak juga yang kayak gitu Banyak yang kayak gitu Tapi Ya masih ada lah Orang yang Yaudah nih Karena sama lo nih Kadang-kadang dibeli lebih mahal pun Gak kasih Tapi karena Mungkin karena deket-deket sama lo Dia mungkin dia ngeliat Profil lo nih Wah nih Anak Holden nih Kayaknya dia bakal Makanya dikasih gitu juga Sama satu lagi yang penting Kalau Holden ya Bukan cuma Holden ya Barang tua Ambil hobi lah Barang hobi apapun itu Lo jangan pernah Ngejatuhin barang orang Jangan selalu dibacain Menurut gue Misalnya gue jual nih mobil ini 100 juta Oh tapi kan ininya begini Tapi kan ininya begini Ya lo beli mobil baru aja Yang udah pake tapi Nanti kalau gue kasih yang gak ada tapi Nggak dibeli juga kan Berarti kalau memang ada Plus minus ya Ya cukup dalam hati aja Cukup dalam hati Nanti lo benerin aja sendiri Karena kita pas mau beli sesuatu tuh Kita udah pasti tau Plus minusnya Misalnya suratnya kawinan nih Suratnya begini Kalau lo gak cocok Jangan lo beli deh Daripada nyakitin orang ya kan Betul-betul Menurut gue kayak gitu sih Kalau sekarang jual beli Etika lah ya Etika Apalagi kan Lo berhubungan sama orang Yang baru lo kenal Atau gak kenal sama sekali Lo langsung ngejat Barang lo begini Barang lo gado-gado Kalau gak gado-gado Lo jangan beli Kalau lo gak suka Kalau memang adanya kayak gitu Dan lo perlunya itu Dan lo sanggupnya itu Yaudah lo terima aja Ntar lo beresin sendiri Jadi jangan pernah Jangan pernah ngejatuhin barang orang Menurut gue itu Terus apalagi tuh Buat pemain baru nih Mengingat Maksudnya jangan sampai Ini kan CC gede Ya gak Maksudnya Lo berarti pembeli juga Memain-memain baru juga harus paham Ini mobilnya gede Apa gimana Lahan parkir Lo harus pikirin Jangan sampai Ganggu Tetangga Ya kan Apa gimana Apa lagi tuh Kira-kira Yang buat pemain baru Khususnya lah Kalau pemain lama sih Kalau pemain lama mah Dia udah adung Ibarat kata Udah berenang Kalau lo kecebur lah Ibarat kata Ini digansbawain dulu nih Arti jebur disini Bukan berarti Bukan berarti Ketipu Bukan Maksudnya udah bahasa-bahasaan lah Maksudnya Lo main Lo keluarin duit banyak Tapi lo gak pake Buat gue tuh kejebur Jadi menurut gue Kurangin nafsu Jadi kalau misalnya lo dapet mobil nih Ininya kurang Ini kurang Gak apa Lo pake aja dulu Jangan lo langsung Bangun total Kayak sultan lo Laguan lo kayak duit banyak Itu kan Lo bangun Begitu lo bangun Ngap Akhirnya mobil jogrok Gak jalan Hancur pula gitu kan Menurut gue Udah biarin aja lo pake dulu Sambil lo tabung-tabung Untuk duit lo Begitu lo duit banyak Ya bangun-bangun aja Sekalian total Jangan Oh ini ganti Oh gue pengen pake Spek kayak begini Lo speknya berubah-berubah Ya jebur lo Lo habis duit banyak Gak karuan nih ya Jadi pake-pake aja Nikmatin aja dulu deh Sekalian lo ada pasir Sampai mobilnya Gitu kan Prosesnya itu penting Karena temen-temen Temen-temen yang lama Yang jauh lebih lama dari gue Bangun mobil itu bisa Tiga mobil jadi satu Dipertelin Digabung-gabungin Jadi gak Gampang lah Gampang ya Dan yang Yang paling susah nih Di mobil klasik kayak gini ya Kalau boleh kita senggol Raffi Ahmad nih Raffi Ahmad beli mobil 700 juta Ya buat gue sih Gak ada hitungan mahal Kalau lo kebeli Itu murah Oh yang kemarin Sempet trending Begitu dibawa ke rumah Bini kamu-kamu Bini kamu-kamu Kita pernah ngalamin ya Pasti Orang-orang lama masih pernah Ngalamin Sering dah tuh Itu Makanya gue nontonin Nonton Raffi Ahmad itu Karena ada hitungnya kan Dari Andre Gue ketawa aja Anjing Gue banget Jadi yang satu Ngerasanya ditipu nih Gue kemalangan Yang jual ngerasa Ya memang segitu Tapi kalau menurut gue gini Lu beli barang tua Kalau Gue selalu inget Dari temen gue pespa nih Kalau handphone kan Nokia tuh Teknologi yang mengerti anda Nah kalau lu Kalau barang tua nih Lu yang ngertiin teknologi Lu maklum Maklum lah Kacanya begini Maklum lah Begini Banyak maklumnya deh Kalau lu belum bisa Keluarga lu belum banyak maklum Udah deh Taruh bengkel aja Taruh bengkel dulu ya Paling gak Lu jebur-jeburin ini Lu racun-racun ini Sampai dia bisa Oh iya begini Tapi nanti nominal ini Nominalnya akan selalu jadi masalah Kok mahal banget gitu kan Ya kalau menurut gue sih Mahal banget sih Enggak juga ya Karena kalau lu jual juga Masih bisa Enggak jauh dari itulah Kayak lu beli apaan saya baru nih 200 juta Hari itu lu jual Pasti turun Turun pasti Mobil tua selisih jual turun itu Pasti lebih Daripada selisih-selisih mobil baru Menurut gue kayak gitu Malah Kalau mobil tua Yang dari yang gue alamin ya Mobil tua Kalau kita bisa managenya Bisa ngolahnya Malah bisa Untung profitnya Malah bisa dapat lebih gede Karena kan Harga gelap Pasti Pasti ada naik Gue juga alamin Ada saudara gue beli Begitu Lihat mobil Begini 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 Gue bilang Udah biarin aja Kalau lu gak mau pake Lu hendepin aja Tiga tahun Ntar juga naik Tapi jangan Lu baru beli seminggu Lu jual lagi Orang pasti bilang Oh mobil lu jelek nih Makanya lu jual lagi Maksud gue gitu Dibiarin aja sih Nikmatin aja dulu Bener Gue juga pernah gitu tuh Gue jual Vespa Orisin Nilan Gue bilang gini Garansi dari gue Lu Dua tahun Tiga tahun lagi Gak lu pake Lu jual lagi ke gue Harga yang sama Gue gak masalah Ternyata Gak dikasih harga yang sama Udah berlipet-lipet Harganya Dan gue beli juga Pasti beli Sekarang mau kemana lagi Loh dia lalu ada tutup Iya itu dia Betul tuh Gak ada barangnya Pasti harga naik lah Jadi itu tips-tips-tipsnya ya Tips-tips-tips Buat yang baru mau Nyemplungin kaki ke Main Holden ya Kalau yang udah main Holden mah Udah deh Gak usah diomongin Udah pasti paseh deh ya Kalau yang udah lama-lama main sih Udah biarin aja Udah katam ya Kalau ibarat kata Udah katamnya udah bolak-balik ya Udah bolak-balik deh Udah makan Asam garam Udah asam garamnya Udah biarin aja Nah buat Li buat pemula lagi nih Holden itu ada berapa jenis sih Kalau gue liat kan Ada yang kecil juga tuh Ada apa Turana ya Itu Ada berapa jenis Holden sih Terus yang paling Yang paling apa ya Sebenernya sih masing-masing punya Ini Tapi maksudnya yang paling beseter Itu apa sih Yang paling Yang paling mahal lah Ibarat kata Atau yang paling Kalau jenis banyak ya Dari tahun 50-an tuh Jenisnya udah banyak Ada sekitar 15-20 jenis lah Karena Tipe yang dibuat juga banyak Nah Holden itu yang agak repot Dari satu model Platform yang sama Itu dibuat banyak jenis Misalnya gini Haki nih Ada yang pickupnya Ada HQ HJ gitu Itu apa sih Istilah apa sih Itu kan Maksudnya orang-orang kan gak ngerti Kadang-kadang liat di grup Ada premier HQ Ada yang HJ Ada yang ini gitu Gampangnya kalau Haki sama HJ Lampunya Lampunya Mata satu sama mata dua Lampunya Ampere sama Kalau HQ Matanya Dua Matanya dua Ini berarti HQ nih Premier HQ Kalau satu Nah terus Haji Haji tapi agak mudahan Dia Sene nempel Kalau yang Sene nempel di depannya Di apron Kalau yang Sene masih di bawah juga Kingswood Kingswood 70an Itu sih gak terlalu beda jauh Cuman Setiap itu Menggambarkan kelas Dan kastanya Kayak Kingswood Mesinnya lebih kecilan 173 Terus ini 202 Yang paling mahal Monaro Untuk yang banyak Yang masih ada lah barangnya Monaro bukan yang paling mahal Ada lagi yang lebih mahal lagi Kalau Belmont Belmont apa gitu Gimana tuh Statement Kalau Belmont itu Sebenernya banyak salah kaprah Orang bilang Belmont itu pick up Pick up gak semuanya Belmont Dan sedan juga Ada juga yang Belmont Jadi Belmont itu Belmont itu gak pick up aja Tapi sedannya ada Ya kalau bahasa resminya UT Utility kan Kalau Pick up itu Ada banyak juga tuh Ada yang WB WB itu yang udah tahun agak muda Yang bekas Caltech itu bro Sempet banyak tuh Yang lebih enak sih Jadi dulu Caltech PT Caltech ya Itu masukin Masukin Holden disitu ya Buat Perusahaan ya Buat company-nya gitu Buat company-nya disini Ini dia pakai Dan itu sebenarnya Di dunia termasuk Tipe yang langka Masuk sekitar Ekspornya itu Cuma 1200 unit lah Untuk Caltech doang tuh Mayoritas Caltech kayak gini Karena kalau di Datsun juga ada Makanya ada istilah Datsun Datsun Berlanta Masukin Datsun Masukin Datsun Buat operasionalnya Oh gitu ya Dan kenapa langka Karena Waktu itu harusnya direkspor Direkspor ke Australia Tapi Namanya orang kita kan Tetap aja dipretelin Dipretelin keluar-keluar Jadi mobil lagi Dan sekarang masih banyak beredar Jadi Kalau tipe banyak Ada statement ya Nah kalau statement itu Untuk kelas atasnya Statement tuh udah nyaman banget tuh bro Udah kayak mobil-mobil ke negaraan Sesuai gitu lah ya Statement Itu udah nyaman banget Terus statement lebih gede Mesinnya juga Sama kayak ini Ada yang 202 Nah kalau WB tadi Udah pakai 3.3 Nah jenis-jenis mesin Lu googling deh Google-nya sendiri Banyak pokoknya ya Jenis-jenis Jenis-jenis Lumayan banyak Tapi kalau dari ini semua nih Ini bukan karena Lu memilih ini ya Bukan karena Lu memilih Premier ya Maksudnya Yang rekomen Menurut lu apa nih Menurut lu yang rekomen gitu Menurut gua yang rekomen ya Yang enak lah gitu Apa tuh Rana Apa itu Kalau rekomen Gak pakai fanatik-fanatikan nih Gak pakai fanatik-fanatikan Lu beli Holden Di atas tahun 70 Menurut gua itu Jangan tahun 60-an Gak peduli Gak peduli Apa Jenis-jenisnya Menurut gua itu lebih gampang Miaranya Oh gitu Miaranya lebih gampang gitu Nah nanti Tahun 80-an tuh Udah masuk komodor Segala macem Ya kalau lu mau piara silahkan Tapi bentuknya udah gak terlalu klasik Tapi kenyamanan sih Tetap oke Komodor segala macem ya Yang tahun-tahun muda Sampai ke Kalais gitu ya Bentuknya udah lebih modern Tapi Kalau untuk hobi Itu jadi mobil nomor 2 Gitu Jadi Kalau mobil Hobinya aja sendiri udah mobil nomor 2 Ditambah Nomor 2 di hobi Berarti mobil ketiga lu Iya Bener Karena Sensasinya udah beda Udah gak Tahun 80-an yang 6 silinder udah terbatas Komodor 6 silinder memang ada Tapi lebih banyak 4 silinder Terus Kalais Mesinnya udah sama sama Sephiro Jadi Masa kemasannya Holden ya di 70-an Di tahun 70-an ya Kayak data produksinya Primer Haki juga Primer Haki ini yang paling banyak loh Primer Haki ini diproduksi Ratusan ribu gitu kan Dibanding tipe lain Primer Haki yang paling banyak Paling populer Akhirnya apa Sparepat bro Sparepat aftermarketnya juga lebih banyak di Mobil-mobil populer gitu kan Harga juga Lebih bagus disitu Kalau tahun 60-an Kelemahannya di Sasi sama kaki-kaki Tahun 60-an tuh yang apa Yang selendang itu kali ya Selendang Spesial EH HK, HT, HG gitu Itu memang punya pangsa Penggemar khusus Tapi kalau buat pemula Menurut gue Ambil di 70-an aja dulu Nanti kalau lu udah Lancar lu Udah mulai nemuin Passion lu dimana nih Baru lu pilih deh Mau yang 80-an Mau yang tetap 70-an Atau bukan 60-an Tetap Tapi yang harganya paling bagus Karena ikannya paling stabil tuh Di 70-an Kalau di luar gak? Kalau di luar 60-an tuh lumayan tinggi Karena kos bangunnya Itu lebih mahal Nah kembali ke Holden milik lu nih Ini Ini udah begini ya Kalau gue sih Kalau gue udah cakep banget lah Ini paling tinggal dirawatin aja Nah kalau dari lu sendiri Masih ada yang kurang puas gak nih Dari Holden lu? Atau ada progress ke depan nih Lu pengen apain lagi nih Holden? Kalau kepengenan Tetap aja ada Cuman kendalanya satu sekarang Masalah time aja nih bro Waktu ya Masalah waktu Waktunya Jadi pengen apalagi sih nih lu? Kalau duit sih ada bro Kalau duit ada Kalau duit aja nih Gak cocok nih ya kan Ya adalah masih kepengen Pasang ini Naik ini Naik itu Cuman Karena sekarang gue udah Ada bengkel sendiri Gue banyak kerjain-kerjain orang Jadi gue lebih Mikirin beresin mobil orang deh Jangan mobil gue dikerjain mobil orang Ada juga sih kayak gitu Kerja-kerjaan yang mandat-mandat Ada juga memang mood gue belum dapet Tapi sekarang gue lagi prioritasin Gue ngerjain kerjaan orang Bener-bener Tanggung jawab dulu ya Tanggung jawab dulu Soal hobi sama gampang Nah Terus gue juga pernah baca nih Di sosmed nih Di sosmed dulu Di Instagram Di Facebook Ini nih Mobil ini namanya unik ya Ini namanya nih dinamain Kirun Ya kan? Olden 4848 Kirun Ini boleh diceritain gak nih? Kenapa sih dinamainnya Kirun? Kirun kan karena pelawak gitu ya Setau gue mah pelawak yang jaman dulu tuh Kirun Kirun sih sebenernya Panggilan anak gue aja Anak gue kan cewe Jadi anak gue tuh dipanggil Amir kan namanya? Amirun gitu kan Oh Amirun Terus adep Dia nanya Amirun tuh apaan sih? Itu dari pelawak Kirun Akhirnya dia manggil Udah mobil ini kan mobil aku nih Kita kasih nama Kirun aja Filosofinya sih Mobil ini lucu lah Mobil ini lucu gitu Nyenengin buat gue Sama kayak si Kirun itu nyenengin gitu aja Gak ada yang Gak ada yang spesial Gak ada yang aneh-aneh amat lah Karena mobilnya lucu Menipu gitu ya Maksudnya tampilannya Ya kan? Kalau orang-orang kan Barang tua dinamainnya tuh Standar-standar banget kan? Si Demplon Si Jagur Si apa ya kan? Gue lebih suka ngambil nama-nama toko Kayak si Nova Gue panggilnya Cepot Nah ini gue kasih nama Kirun Toko-toko lucu aja lah Yang kita inget langsung Dia lucu lah Kayak kan buat kita Hobi buat menghibur aja Hobi itu buat menghibur tuh bro Hobi buat menghibur Gak usah terlalu serius ya Santai aja Gitu Oke bro minum dulu bro Kita minum dulu ya Minum dulu deh Gak berasa loh Udah Tiga batang ya Udah tiga batang loh Ngobrolin Holden 4848 ini Si Kirun Bro Kita Coba intip Mesinnya Mungkin para penonton Pengen tau nih Apa sih nih Kalau bahasanya Under the hood ya Under the hood Dalam Dalamnya Dalam kap mesin nih 4848 Apa sih nih gitu Yang inline sick Inline sick Yang katanya inline sick Apa sih Kalau pengen tau nih Kita buka yuk Kita lihat ya Ini rokok jatuh nih Rokok Giri dulu kali ya Nah ini nih Nah coba deh Dijelasin deh Sorry nih bro Kotor gue belum sempet Bersih-bersihin nih Mesinnya Gak apa-apa Apa adanya aja ya Nggak Settingan Pokoknya apa adanya aja Nggak usah dicakep-cakepin Pokoknya apa adanya Gimana Gimana Mesinnya 202 Terus Karburatornya Gue pake Holi performance Yang Holi performance Edisi homes ya Homs product nih Terus Boleh di zoom Inteknya gue pake Intek khusus buat To barrel Meraknya link Header standar lah Hinder lubahan Jadi keluar 2 Tapi disatuin Pengapian gue pake Last bro ya Pake last yang high-end Ini agak gede nih Ini sekaligus CDI sama coil ada di dalam Lumayan gede Power steering Gue pake Toyota Booster gue pake Jepangan juga Oh ini Toyota ya Toyota 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 itu Ini Solusi Murah buat anda Solusi Karena itu Fast moving Jadi gue ambil yang Murah-murah aja Lagi atau Gue pake Hori Mesin gak banyak Ini gak banyak Perubahan Kalau untuk Dress up ya Karena Memang targetnya Bukan di dress up Mobil ini Kup Valve cover juga Masih ori Aslinya Terus Pompa oli Pompa oli Gue pake JP Dalam-dalamnya Udah pake Gear yang di led Pake aluminium Di dalam Banyak yang dirubah-rubah Kalau untuk tampilan luar Memang mobil ini Gue bikin Sandar-sandar aja Orang juga gak ngeliat Yang macem-macem gitu kan Kayak biasa Kayak biasa aja Santu ya Slow ya Biar nyaru-nyaru dikit lah Bener-bener 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 Iya Oke dah Kita tutup dah Udah Lihat kan Ada lagi gak Udah gak ada Dijelasi Cukup ya Cukup Oh iya nih Nih Penasaran gue aja nih Gue kalau merahatiin Kenapa pelatnya miring Apa ciri kasar lo Bagaimana nih Kenapa pelatnya miring Gue pake pelat tua juga bro ya Oh iya Pelat nih Pelat jaman dulu Modelnya begini bro Jadi dia ada Nonjol ya Maksudnya gak ketrikan Enggak ketrikan Enggak ketrikan belakang tapi ditempel Enggak embos Tapi nih Ya ini nih gimana Kenapa pelatnya miring nih buat bercandaan Sebenernya bercandaan Sampingnya kencengnya nih mobil Sampai pelatnya miring Akhirnya banyaknya kebetulit Dibetulit oh om pelatnya miring Padahal emang miring aja Mereka juga miring Iya bener-bener Dalaman-dalaman Interior Soalnya Marin tuh ada yang Ada yang komplain Ada komplain Di komen ya kan Kok ngulas mobil Enggak kagak disiniin Gitu kagak disiniin Interiornya jangan banyak-banyak bro Interiornya Kita lihat dari luar aja nih Kita intip aja Kita intip Kita lihat instrumen klasternya Sama setirnya aja Kalau yang lain-lain Lihatnya gue belum rapihin Malu gue Lihat ini ya tuh ya Tuh kesini tuh Instrumen klasternya gue pake barang-barang baru Setir pake nardi Udah yang lain Biasa-biasa aja Udah cukup ya Yang penting Jadi Kemarin ada yang nanyain Kok lu bahas mobil Tapi kagak disorot Padahal ada di bagian terakhir Udah gak surot Untuk peletnya Gue pake Nah pelet nih Pelet juga Estimewa ya Pelet pake armoled Amerika Pelet gue pake armoled Amerika Terus Ring-nya ring 14 Bannya Belakang gue pake 235 Yang belakang Yang belakang nih Sini mas Ini Kameramen Kameramen Dari sana ya Dari sana Nah nih Belakangnya Belakang lebar ya Belakang lebih lebar Gue pake 235 235 Toyo Ini bandanya udah agar susah juga nih Kalau ini mah Hori ya Karatnya Karatnya Emang sengaja Lu gak boleh Sengaja Ngimbangin Nih ya Ngimbangin body Ngimbangin Kalau kaca Custom semua Kaca custom semua ya Karena kan Lo chop top ya Karena di chop top Nah Ini nih Yang ciri khasnya nih 4848 nya Nah ini nih Kerjaannya siapa nih 4848 Ini kan di Pinstrip ya Maksudnya Manual kan Ini kan Bukannya cutting kan Bukan Manual Pinstripping Kerjaannya Rev Jogja Sama Yoga Mangsi Tato Oh di Jogja Maksudnya kan Kalau Sebenernya sih bisa aja Dicating Tapi kalau di cutting Kayaknya gak dapet ya Kaciknya gak dapet Gak Udah terbang lebih murah bro Oh gitu ya Pake kuda terbang nih Oh masa sih kuda terbang nih Cate pake kuda terbang aja Kalau kuda terbang Gini gila getek dong Gini gila getek Gini gila getek Kalau bahasa itunya Bahasa amerikanya Flying horse Flying horse Pakai kuda terbang Tapi memang tenaganya yang lebih mahal Iya 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 Ongkas pengerjaannya ya Karena detil Detil Oke deh Bro Kem cukup segitu ya kawan-kawan Terima kasih udah nontonin kita di rumah Bata 27 Dalam konten ayo ngobrol Tunggu terus tayangan berikutnya ya Terima kasih Bro Kem Sampai ketemu Sampai jumpa Sampai ketemu lagi Thank you ya Terima kasih